Sebuah video yang memperlihatkan 10 petugas menguburkan jenazah COVID-19 di Jember Jawa Timur hanya dengan tangan kosong dan ini viral di media sosial. Ya, peristiwa itu terjadi lantaran peralatan pemakaman yang biasa digunakan petugas tertinggal di mobil tim lain. Video berdurasi 33 detik yang memperlihatkan petugas menguburkan jenazah COVID-19 di Kabupaten Jember viral di media sosial. Dalam video ini, petugas menguburkan jenazah tanpa peralatan semestinya dan hanya menggunakan tangan. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah pemakaman umum desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu, Jember pada Sabtu lalu. 10 petugas pemakaman merupakan anggota BPBD. Menurut salah satu petugas yang ikut dalam pemakaman, peristiwa ini terjadi lantaran peralatan pemakaman yang biasa digunakan petugas tertinggal di mobil tim lain. Saat itu, petugas juga sudah berusaha meminjam peralatan pemakaman kepada warga setempat, namun ditolak. Kalau ambulan mau datang, jenazah mau datang, itu dibokar semua dan cangkul-cangkul itu sudah diambil sama masyarakat. Itu cangkulnya siapa? Cangkulnya masyarakat. Untuk ditinjam dari perbelakan alasannya? Tidak ada alasan, Pak. Kemungkinan, kalau kemungkinan takut itu ada virus nempel mungkin di situ. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Jember juga menegaskan peristiwa tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi antara dua tim petugas pemakaman. Karena ada miskomunikasi, saat ini tim sudah berangkat menuju Semborong dan ada kabar kembali, ada yang meninggal di Ambulu, akhirnya berpisah dan alatnya ini terbawa di mobil satu. Angka positif COVID-19 di Jember melonjak naik dalam dua minggu terakhir, mencapai hampir 450 kasus dan menempatkan Kabupaten Jember dalam zona merah. Tom Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.